Banyak saja 10, kalau boleh saya sebut yang ada di media Pak Mahfud Sudah masuk namanya Tanggapan santai Mahfud Md soal isu masuk bursa Cawapres Ganjar di Pilpres 2024 P3 ini dulu kan juga belum lama Diberi amanah oleh rakyat Untuk ketua umumnya Itu menjadi wakil Presiden Republik Indonesia Mewakili Presiden Republik Indonesia Tokoh wanita yang pertama di Indonesia Yaitu putra proklamator kita Bung Karno, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri Ada beberapa pilihan Kita gak usah sebut nama Tapi pilihannya pasti ganjar Kalau kita lihat Pemimpin itu Mesti lihat track recordnya Lihat jejak digitalnya Sejarah Masa lalunya Karena apa? Tidak bisa orang tiba-tiba jadi pintar Tidak bisa tiba-tiba orang jadi bijak Atau baik hati Gak bisa Orang baik hati itu biasanya Kalau mau pilkanda, pemilu Itu baik hati Hampir semua orang kayak gitu Tapi kita harus lihat Jejak digitalnya Jejak Perilakunya Sang ternama Mahfud Md masuk bursa calon wakil presiden Atau calon pres Mendampingi ganjar Planowo Pada pemilihan presiden Atau pil pres 2004 Menanggapi lembusan informasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Republik Indonesia Menko Pelukam RI Mahfud Md menegaskan bahwa Hak sebut adalah Urusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umur Atau pemilu 2024 Menurutnya Hanya parpol yang bisa Mengelola itu Dan lembaga politik ini Pulalah Yang bisa memberikan Penjelasan soal tersebut Biar parpol yang mengelola Dan parpol yang menjawab Kata Mahfud Setelah itu Pria kelahiran Pulau Madura ini Melakukan satu rahmi Kebangsaan bersama Para santri Pondok pesantren Alfala Desa Karangharjo Kecamatan Silo Selama acara berlangsung Mahfud Md didampingi Pengasuh Pondok pesantren Alfala Abdul Mukit Arief Bersama Bupati Jember Hendi Sisfanto Sebelumnya PDI Perjuangan Telah mengumumkan Nama Mahfud Md Masuk radar Cawapres Untuk mendampingi Ganjar Pranowo Di Pilpres Juari 24 Selain Mahfud Md Juga ada Nama Erick Thohir Menteri BUMN Sandiaga Uno Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa Bahkan mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Dan Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Juga masuk Bursa Kandidat Cawapres Untuk mendampingi Ganjar Pranowo Samter nama Mahfud Md Masuk Bursa Calon Wakil Presiden Atau Cawapres Mendampingi Ganjar Pranowo Pada pemilihan Presiden Atau Pilpres Menanggapi Hembusan informasi Tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia Minko Pelukam RI Mahfud Md Menegaskan bahwa Hal tersebut adalah Urusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilu 2024 Pemilihan Umum 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton